Intro Kita bisa berkumpul untuk bersama-sama Bisa menaksikan launching, pemakaian kendaraan remoto fisik Jadi kendaraan-kendaraan yang ada di sini adalah hasil konversi Dari mesin yang tadinya menggunakan bahan bakar PGM Menjadi mesin yang menggunakan pengerak baterai listrik Manfaat dari pemanfaatan kendaraan motor berbaterai listrik ini adalah hemat biaya buat pemakaian Jadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Gubernur Yang sudah menjamankan Bali menjadi provinsi yang bebas emisi di beberapa tahun depan Dan memulainya dengan program-program yang nyata Ini satu inisiatif Bali terkenal sebagai provinsi pariwisata Keramahannya, keindahan alamnya dan ditambah lagi nanti dengan udaranya yang bersahabat Yang sangat bersih, yang sehat Jadi semoga ini bisa menunjukkan kepada masyarakat yang lain Ayo kita sama-sama mendukung program untuk pengurangan emisi Dan capaian provinsi Bali menuju provinsi bebas emisi di masa mendatang Sehingga bisa membangkitkan industri pariwisata semaksimal mungkin Kita bersyukur karena Bapak-bapak MCSDM dan juga Bapak Diri PLN Itu sekaligus merupakan implementasi dari kebijakan Pemunan NIDI Bersih di provinsi Bali Yang diatur dengan Peraturan Pemunan Bali No. 45 tahun 2019 Dan juga di sektor hilirnya Kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Yang jatuh dengan Peraturan Pemunan Bali No. 48 tahun 2019 Jadi apa yang dilakukan dalam rangkaian G20 ini Yaitu transisi energi bersih Itu merupakan satu implementasi yang juga diterapkan di provinsi Bali Dan dikali itu saya sama mendukung kebijakan ini Dan tahun 2023 memang bencana kami ini akan diintensifkan Dengan memperlakukan kebijakan zonasi Mungkin juga penggunaan untuk anak-anak muda Anak-anak SMA, mahasiswa Untuk mengingatkan kendaraan bisnis ini Karena satu biayanya lebih murah Dan kedua tidak perlu perawatan Ketiga tidak pakai uli Empat tidak keluar asap dari kenal port Dan bagian yang berikut adalah Ini jauh lebih murah Daripada sepeda motor yang menggunakan bahan-bahan Sistem transportasi yang tadinya berbasis pada minyak yang impor Digantikan energi yang domestik yaitu listrik Energi yang polusi CO2-nya tinggi menjadi lebih rendah yaitu listrik Dan khusus untuk di Bali ini memang ada program energi bersih Dan kemandirian energi dari Pak Timur Bali Nah itu kami mendukung Dan salah satunya tadi adalah motor listrik Tetapi hasil dari konversi Ini bukan programnya kementerian saja Ini bukan programnya PLN saja Tapi ini program dari seluruh komponen bangsa ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!